Peran pengawas sekolah itu sebenarnya dikaitkan dengan siklus pendampingan yang terdiri dari empat tahap yang pertama perencanaan pendampingan yang kedua perencanaan pendampingan terhadap perencanaan program satuan pendidikan kemudian yang ketiga pendampingan terhadap pelaksanaan program satuan pendidikan dan yang keempat adalah pelaporan pendampingan kemudian di tahun 2024, di bulan Januari itu ternyata di sekolah dampingan itu perlu didampingi terkait dengan pengelolaan pendidikan terkait dengan perdirjen PTK no. 7607 yaitu tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepakalan kemudian juga berkaitan dengan model kompetensi pengawas sekolah sesuai dengan perdirjen PTK no. 73-28 di sana ada salah satu kompetensi yaitu profesional di dalam kompetensi profesional itu antara lain pendampingan kepada kepala sekolah di dalam pengelolaan kebijakan pendidikan nah terkait dengan apa yang saya sampaikan maka implementasi peran pengawas sekolah itu perlu diadaptasikan yaitu bagaimana kepala sekolah itu di dalam melakukan transformasi satuan pendidikan itu bisa terdampingi dengan baik nah disini ada lima indikator satuan pendidikan bertransformasi yang pertama satuan pendidikan itu lebih memfasilitasi untuk tumbuh kembangnya murid yang kedua itu satuan pendidikan itu tempat untuk mengembangkan budaya refleksi berbasis data data dalam hal ini bisa data dari capaian-capaian sebelumnya atau data berupa capaian di lapor pendidikan dan yang ketiga itu adalah peningkatan hasil pembelajaran murid utamanya literasi, numerasi, karakter lalu yang keempat satuan pendidikan itu bisa mengujurkan atau menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif dan yang kelima itu adalah bagaimana satuan pendidikan itu bisa menjalin kemitraan dengan orang tua murid atau orang tua siswa nah berkenaan dengan lima indikator transformasi satuan pendidikan maka dalam hal ini saya mengelompokkan menjadi tiga fokus utama peran pengawal sekolah yang pertama bagaimana pengawal sekolah itu bisa membantu satuan pendidikan itu mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif itu kalau dikaitkan dengan SKP, sasaran penerja maksud saya sasaran hasil kerja itu merupakan RHK yang pertama kemudian RHK yang kedua itu adalah bagaimana pengawal sekolah itu bisa membantu sekolah dindingan itu terciptanya atau terwujudnya, terlaksananya pengelolaan satuan pendidikan yang efektif berbasis data dan rapor pendidikan kemudian yang ketiga atau RHK yang ketiga itu adalah meningkatnya mutu atau kuantas proses dan hasil belajar satuan pendidikan nah dari tiga RHK ya masing-masing akan terjabarkan ke indikator kinerja untuk RHK yang pertama yaitu terwujudnya lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif itu indikator kinerjanya adalah jumlah laporan hasil observasi terhadap satuan pendidikan bagaimana kaitannya dengan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif lagi itu dirancangkan dalam durasi waktu tiga bulan jadi Januari, Februari, Maret kemudian di RHK yang kedua pencapaian indikator kinerja individunya atau ikinya itu yang pertama bisa menyusul laporan perencanaan pendampingan yang kedua bisa menyusul laporan yang pertama tadi sebenarnya bukan laporan tapi dokumen ya dokumen perencanaan pendampingan yang kedua itu adalah laporan pelaksanaan pendampingan berhadap perencanaan program satuan pendidikan yang ketiga itu laporan terkait dengan pendampingan terhadap pelaksanaan program lalu yang keempat itu adalah kolaporan pendampingan termasuk penyusunan karya refleksi jadi itu merupakan iki indikator kinerja individu dari NHK pertama kemudian untuk NHK yang ketiga yaitu meningkatnya kualitas belajar dan hasil belajar di murid ya berbasis peserta didik di satuan pendidikan itu ikinya indikator kinerja individunya berkenaan dengan penelolaan kinerja guru dan kepasola sesuai dengan pendidikan GTK nomor 7607 2023 satu perencanaan kemudian dua pelaksanaan yang ketiga adalah penilaian kinerja guru dan kepasola untuk yang NHK 1 yang tadi ikinya ada empat itu durasi selama sembilan bulan sembilan bulan itu terhitung April, Mei, Juni ya kemudian April, Mei, Juni untuk April itu digunakan untuk kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pendampingan April ya Mei, Juni itu digunakan untuk pelaksanaan pendampingan terhadap perencanaan program April, Mei ya kemudian April, Mei, Juni kemudian nanti Juli Agustus, September, Oktober, November dari tepatnya ada 9 bulan itu keempat itu terkait dengan pelaksanaan program pendampingan maksudnya pendampingan beratap pelaksanaan program dilanjutkan pada bulan Desember itu adalah pelaporan pendampingan nah di sela-sela itu karena peran pengawas itu harus adaptif maka hari ini tanggal 1 Februari 2024 ini saya mengumpulkan 10 sekolah dampingan saya itu dalam rangka menyelaraskan sasaran kinerja pegawai kalau guru dan tempat sekolah itu yang ada di PNM bagi ASN yaitu PNS dan P3K itu akan terintegrasi ke E-inerja BKN sedangkan untuk yang swasta itu cukup ada di PNM saja maka lini masa antara pengawas, kepala sekolah, dan guru itu perlu diselaraskan nah untuk itu saya menyajikan paparan yang itu bisa membantu untuk memudahkan sekolah dampingan saya yang hari ini ada kepala sekolah dan guru itu bisa memahami apa yang saya sampaikan nah jadi ibu dan bapak fokusnya ibu dan bapak terkait dengan pengelolaan pinerja itu sekarang ada di lima indikator transformasi satuan pendidikan jadi lima ini ya ini adalah peran kepala sekolah itu saat ini semuanya diarahkan mengucapkan ini tadi yang saya sebutkan ada lima yang berpihak berubahnya anak lalu budaya refleksi berhasil lapor pendidikan lalu peningkatan hasil belajar literasi numerasi karakter berarti yang ada di lapor pendidikan ya lalu berikutnya kelas yang aman, nyaman, menyenangkan, inklusif seperti saat ini bisa ditunjukkan ini adalah rumpuan belajarnya siswa-siswi SMA yang minggu kemarin mengadakan pamerannya semacam seribrasi 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 tunjukkan kerjaan anak-anak yang semuanya menunjukkan hasil projek integrasi antar mapel yang dikaitkan intra dan extra kebetulan karena tugasannya adalah mendampingi dan di sekolah itu ada kegiatan demikian saya ikut full ikut full kelasnya seperti ini situasinya nanti juga boleh lihat ke kelas-kelas yang lain ada setting-setting yang berbeda-beda di SMA lalu berikutnya selain aman-nyaman menyenangkan seperti tempat kita saat ini juga bagaimana kepala sekolah itu bisa menjalin kemitraan ya karena sekarang kepala sekolah fokus ke sini maka peran saya itu mendampingi ibu bapak kepala sekolah untuk bisa mencetakkan ini gitu ya jadi pekerjaan kita itu sekarang senasional ya itu ke sini semua alatnya nah maka dari itu di sini saya mencoba mengajak bersepakat gitu ya tujuan akhir dari pengelolaan kinerjaan kita itu adalah terjadinya transformasi transformasi di satuan pendekat di ibu bapak sekalian ya setiapnya transformasi nah berikutnya ini karena rencana hasil kerja yang ada di PPM kemarin dimana bulan Januari ibu bapak sudah mengisi kepala sekolah ada dua yang diisi yaitu RHK terkait dengan 8 pilihan berdasarkan rapor pendidikan guru juga mengisi terkait 8 namun delapannya guru dan kepala beda kalau guru itu terkait dengan kualitas pembelajaran kalau kepala sekolah itu terkait dengan kepemimpinan pembelajaran jadi jumlahnya sama 8 8 nah itu sudah memiliki RHK RHK itu adalah rencana hasil kerja gitu ya rencana hasil kerja guru fokus ke kualitas pembelajaran gitu ya kalau kepala sekolah itu adalah kepemimpinan pembelajaran kalau pengawas kedua-duanya karena tugasnya pengawas mendampingi kepala sekolah supaya bisa mendampingi guru tapi ketika di saat tertentu guru bersama dengan kepala sekolah berarti pengawas mendampingi kepala sekolah dan guru maka disini perlu agar penyelapasan minimal teman-teman memahami bahwa pengawas sekolah memilih tugas sekolah itu gitu ya nah ini saya tunjukkan disini ini yang bakarnya saya selaku penghasis ya yang pertama terwujudnya lingkungan belajar yang aman-nyaman itu yang berarti saya punya tanggung jawab juga di setiap sekolah itu terkait dengan apa-apa itu itu yang kedua terlaksananya pengelolaan sekolah yang efektif berarti ketika sekolah itu melakukan perencanaan berbasis data dengan rapor pendidikan ini juga menjadi rencana aja berdasarkan gitu ya lalu meningkatnya kuartal proses belajar dan hasil belajar peserta didik di sekolah-sekolah ini sebenarnya tujuannya ibu bapak sekolah atau saya sebenarnya ibu bapak tapi tugas saya mendamini sepala ini terwujud meningkat gitu ya jadi ini NHK Saraya satu tahun ini gitu ya sekolah ini juga ini guru juga ini pengawas juga ini gitu ya berarti saat ini posisinya jadi begini kita ambil contoh kepala sekolah lihat NHK kepala sekolah itu ada 8 macam yang ada dipilihan PMS lihat 8 itu dipilih satu saja nah tapi tidak tulis memandu perencanaan jadi masuk 4 kalau belum belum tahu SMA 7 belum tahu kenal untuk kepak kolah tidak tahu sudah yang pertama yang pertama memandu A7 yang 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 terakhir yang berkembang yang 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 presentasi program kolak, oke, di Pak Ando Prosesi kewujudan, kalau di kolom ya, kalau di kosayu, oke, baik Jadi, apa yang tadi saya tanyakan, itu adalah FHK ke tanggungan Nah, nanti dari 8 ini, pilih 1 Pilih 1, berarti nanti bulan ini, kita kayak bahaya lah Sampai 10 Juni, observasinya itu saya fokus kepada itu lah Jadi, kalau tadi misalnya, di tiga duri, di karis, itu adalah memandu percayaan pembelajaran Berarti, hari ini saya mengandalki persiapan observasi saya Terus, teman-teman kepala sekolah, itu menyiapkan persiapan observasi ke kelas Ya, observasi ke kelas bukan pengawas, tetapi kepala sekolah Dengan dinnya, tidak saya memastikan kepala sekolah menjalankan itu Itu ya, saya dikatakan ya Nah, ini, lalu untuk yang guru, guru ini Guru itu perkenaan dengan praktek pembelajaran Masih ingat ya, kemarin ada yang memilih manajemen kelas Ada yang memilih jumlah psikologi Ada yang memilih metode pembelajaran Kalau itu di total, jumlahnya 8 Nilainya 1 Jadi, 1 itu merupakan RHK terkait praktek pembelajaran Kalau yang kepasolah tadi, 8 tadi Pilih 1, RHK, kinerja kepasolah berkenaan dengan kepemimpinan pembelajaran Gitu ya Nah, berikutnya ini Ya Lini masanya ini Lini masa, Januari Semua teman-teman sudah mengisi Itu namanya perencanaan kinerja Nanti bulan Juli akan melakukan kalian sama Jadi, perencanaan kinerja itu terjadi 2 kali Januari dan Juli Ya Bulan ini Itu adalah diskusi terkait persiapan Jadi, sesi kita hari ini Itu adalah persiapan observasi Pengawas kepada kepala sekolah Kepala sekolah kepada guru Oleh karena nanti Pada pertemuan ini Kita akan membahas mengenai formulir-formulir Yang akan digunakan Kepala sekolah kepada guru Dan digunakan pengawas kepada kepala sekolah Gitu ya Lalu, di bulan Mare dan September Itu observasi Dan tindak lanjut Berikutnya, April, May, October, September Itu tindak lanjut dari hasil observasi Berarti, kalau saya observasi kepada kepala sekolah Jadi, nanti tindak lanjutnya Itu akan dilakukan April, May Itu untuk periode 1 Jadi, yang atas itu periode 1 Yang bawah itu periode 2 Berarti, 1 tahun Sasaran kerja pegawai itu 2 periode Januari, sampai Juni, Juli, sampai December Lalu, nanti di bulan Juni dan December Itu akan kita lakukan refleksi Penilaian Dan menentukan ekspektasi kinerja Gitu ya Nah, ini lini masanya Nah, berikutnya ini Ketika, ibu bapak yang bapak itu Cepat fokus yang paling kiri Fokus paling kiri ya Untuk yang dulu Berarti, di jari mali Itu adalah perusahaan dan sesuatu jalan pasang Sudah, tidak? Sudah Itu adalah perusahaan Lalu, sepala sekolah Perencanaan dan persekutuan Kami langsung masuk ke sistem Gitu ya Jadi, tidak perlu diambilkan Kepada pimpinan Masuk ke sistem Gitu ya Nah, di bulan Januari Tugas saya Itu adalah Mendampingi ibu bapak kemarin Yang saya lakukan kemarin Yang berikutnya Ini yang belum saya lakukan Observasi lingkungan belajar Aman, nyaman Menyenangkan industri Maka, dari ini Saya akan mengutip Terkait dengan survei Terkait dengan ini Sudah saya buatkan lainnya Nanti teman-teman mengisi Gitu ya Supaya juga saya Itu selaras relevan Dengan Yang akan ditransformasi Satuan Pendidikan Lima kali Gitu ya Lalu, diikutnya Sudah kembali Jadi ini Sudah kembali Jadi ini Sudah kembali Saat ini Yaitu persiapan Observasi kelas Itu ke guru Kepala sekolah Persiapan Observasi kinerja Kinerja yang mana? Kinerja yang dihadapkan Yang dipilih tadi Kinerja Kepala sekolah Kinerja Mendampingi gurunya Akan melakukan Observasi Akan dilakukan Observasi Lihat Lalu Kepala sekolah ini Bagaimana pengalaman Tugas saya Itu ada Kepala sekolah ini Yaitu Yaitu Pendampingi persiapan Jajah ini Saya mendampingi Persiapan Terus Melanjutkan Observasi Di Mengajar Aman Yang mana Ditenangkan Intuisi Di bulan Maret Dulu Nanti akan Dilakukan Observasi Oleh siapa? Kepala sekolah dan tim Lihat Jadi Kepala sekolah sudah membentuk Ketik Evaluasi Kinerja Lalu Kepala sekolah Dilakukan Observasi Kinerja Itu oleh Pengawas Gitu ya Nah Maret ya Lalu tugas saya Itu tadi Melakukan Observasi Dan Membuat Laporan Hasil Observasi Saya Ketika Melihat Punya Data Lingkungan Belajar Yang Naman Menyenangkan Inklusi Saya Lihatlah ya Oke Nah Dikutnya Itu tadi Dibudah Dan Wadi Sampai Maret Sekarang April Sampai Juni Ini Fokusnya Kepala sekolah Kepala sekolah Bunuh Kepala sekolah Penawas Itu seperti yang disini Tindakan Hasil Observasi Dan Pemantuan Atasan Kepala sekolahnya Tindakan Hasil Observasi Dan Pemantuan Atasan Sebenarnya Dilakukan oleh PPK PPK Perjabat Pengilai Kinerja Untuk Dalam Hari ini Dilakukan oleh Pengawas Sekolah Maka Di Bulan April Tugas Saya Mengandungi Tindakan Dan Satu Mengidentifikasi Komitmen Perubahan Kepala sekolah Yang kemarin Sudah Saya Belajar Masih Masih Bagaimana Yang kemarin Terus Saya Usah Untuk Barat Pinerja Di Bulan April Gitu Ya Jadi Terus Nanti Tidak Lebih Abad 2 bulan Terus Nanti Mempersiapkan Ibu Bapak Ketika Terbit Rampung Pendidikan Sekitar Mei atau Juni Jika di bulan Juni Juni ya Guru Itu observasi kelas Observasi kelas Namun ini ada Keirukan yang disini Guru Itu melakukan refleksi Penilaian Kepala seolah juga Dan yang bedanya Kalau jujur itu oleh Kepala seolah Kepala seolah itu oleh pengawas Jadi yang benar adalah Merefleksi Hasil dari bulan bulunya Lalu penyempah yang terakhir ini Maksudnya ini masa yang terakhir Yaitu bulan Juli Sampai September Bukan terakhir masa saya, perambil juga Ya Juli sampai September Guru Itu melakukan perencanaan lagi Ya Kepala seolah Rencana lagi Berarti Pengawas negeri Ini akan mendampingi Perencanaan Perjalanan Agustus Persiapan Observasi kelas Untuk budi Kepala seolah Persiapan Dinerja Lalu Di bulan September Observasi kelas Kepala seolah Observasi Dinerja Sesuai endaka Dinerja Kepala seolah Kepala seolah Memiliki Endaka Jatuh 줄 Di bulan, berarti kalau ini Oktober, Oktober, November, Desember ya Itu di bulan Mei Juni Itu akan terpulang di bulan ini Tapi pada semester yang berbeda Saya tahu kan? Semester yang berbeda Lalu, kalau di perubahan 1 ada penilaian Itu di bulan Juni, di perubahan 2 penilaian di bulan Desember Berarti ibu bapak guru dinilai 2 kali 1 tahun Kepala sekolah dinilai 2 kali 1 tahun Guru oleh kepala sekolah, kepala sekolah oleh pengawas Gitu ya Oleh karena dari pergiatan ini Kita antara pengawas, kepala sekolah, dan guru Itu sudah menjadi satu komunitas Karena pekerjaannya adalah perlindungan Gitu ya Nah, berikutnya Untuk memulai kegiatan saya Tugas saya Di bulan, Januari, dan Februari Tugas saya adalah Melakukan observasi lingkungan belajar Aman, nyaman, menyerangkan, dan inklusif Maka, di pertemuan ini Kita bertemu 10 sekolah gantian Ini nanti sudah saya siapkan link Untuk mengisi survei Tapi instrument itu saya buat sendiri Saya sesuaikan dengan situasi dan kondisi Sesuai dengan 10 sekolah gantian saya Demikian pendampingan saya di 10 sekolah gantian Di bulan, Februari, 2024 Jadi kegiatannya simultan Yang pertama, saya melakukan observasi Observasi terkait dengan lingkungan belajar Yang aman, nyaman, menyerangkan, inklusif Itu melalui Google Form Yang indikator-indikatornya sudah saya siapkan Dan sudah saya berikan ke masing-masing kepala sekolah Kepala sekolah akan melanjutkan ke wadah sekolah Baik itu guru, kemudian karyawan, kemudian murid, dan orang tua siswa Yang itu nanti akan digunakan untuk analisis kebutuhan di bulan berikutnya Bersama dengan itu, hari ini saya juga mendampingi Terkait dengan persiapan konservasi Baik itu kinerja kepala sekolah maupun observasi dulu Ketika akan dilakukan di bulan aman Jadi, seperti ini ya tugasnya atau peran pengawas Itu menjadi lebih adaptif Terima kasih